Intro Seruduk Ibnu, jangan lupa bahagia Gue lagi ada di Kopi Boss Lokasinya ada di Tebet Dekat banget sama stasiun Tebet Gampang loh nyarinya kesini Tempat kopi ini menawarkan Sejumlah sensasi kopi Yang enak Dan beragam dari seluruh Penjuru Indonesia Selain itu, disini juga menyediakan Makanan-makanan yang berat Salah satunya sop buntut Intro Seruduk Ibnu, jangan lupa bahagia Gue sudah bareng Rafika Rafika ini baristanya disini Iya Sudah lama kerja disini? Aku baru sih Cuma sedikit Tahu semuanya udah Menghapal Ini kapan mulainya disini? Kita buka Tahun kemarin Dia sekitar 2 November Bukanya tahun 2018 Sekitar bulan November Kenapa milihnya Kopi Boss? Kenapa Kopi Boss? Karena emang Disini tempatnya nyaman Dan foto Fotonya juga keren Dan emang Teman-teman ini juga enak Dan rasa Kopi Bossnya juga enak banget Best seller nya disini Disini ada Jadi Kopi Boss itu Salah satu minuman khasnya Cuma memang Kopi Bossnya Belum tersedia dalam Hot Dalam hot Dalam bentuk yang panas Masih dalam bentuk yang dingin Nantinya bakalan ada sih Udah ada omongan Pengen dibuat in hot Tapi kalau lu yang Suka Kopi yang panas-panas Ada tawaran Kopi lainnya? Seperti? Ada caramel macchiato Ada cappuccino Cafe latte Juga ada Hazanat pun juga Nah Selain Kopi Lu gak usah khawatir Disini disediain makanan Berat dan ringan Yang berat disini apa yang favorit? Kalau favoritnya Kita disini nasi goreng Disini nasi goreng Boss Sama tradisional Itu favorit Ada shop buntutnya juga Disini juga enak Empuk Ada shop buntutnya loh Kalau untuk cemilannya Kita disini terkenalnya Sama pisang goreng Empe-empe Sama roti bakarnya Jadi Lu mau nongkrong Mau ngopi Mau makan berat Mau makan ringan Semua udah ada disini Sudah tersedia disini Tempatnya nyaman banget Dingin Gue berasa dingin sih Dan ada wifi-nya Gue tadi udah bilang ada wifi-nya Jadi gak usah lo khawatir Bakal kesusahan Bakal kebingungan disini Lo yang galau Yang pengen update status disini Pengen menumpahkan Isi hati lo Melalui status lo Lo boleh datang kesini Lo bakal ditemani oleh banyak orang Dan banyak fasilitas yang ada disini Selain juga Minuman kopi dan makanannya Yang Enak banget Biasanya kita juga Kalau malam Sabtu ada Ini sih live musik Cuma Kadang-kadang sih Kadang Cuma lebih sering Live musik Sekarang Terakhir nih Gue mau tanya Kenapa Gue harus Maksain diri Hujan-hujan Datang kesini Selain disini Kita tempatnya nyaman Wifi-nya kencang Kita disini juga Nyiapin minuman-minuman yang enak Sama makanan enak Terutama kopi bos Sama nasi goreng bos Jadi lo gak bakal percuma Gak bakal nyesel Datang kesini Cepetan buruan lo datang kesini Dan ketemu Sama pegawai yang kece-kece Yang kece-kece Terima kasih Seruduk Ibnu Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Kopi gue sudah datang Dari cara penyajiannya Ini memang Tukang kopi Dan yang dihidangkan itu Seperti para pengopi Yang hebat lah ini Tadi Gue ditawarin Mau minum kopi Gayu Pintamani Garut Papandayan Atau Kopi Kerinci Gue pilih kopi kerinci Kenapa gue pilih kopi kerinci Karena Mungkin ini satu-satunya Atau di antara Yang belum pernah Gue coba kopi ini Gimana rasanya Gue pengen cobain kopi kerinci Gue yang paling Gue suka banget Dari kopi itu Aromanya Aroma kopinya itu Asepnya itu Itu yang Apa namanya Sensasi pertama Atau yang menggoda gue Pertama kali Kalau gue pengen minum kopi Itu gue selalu cium Karena dari aromanya itu Rasanya Mata gue langsung melek Inspirasi gue Langsung kayaknya Keluar nendang Kemana-mana gitu Langsung semuanya Apa namanya Tersembur Jadi kayak Kayak gunung itu Langsung meletus gitu Semuanya Begitu Gue minum Apa namanya Begitu gue hirup Aroma kopinya Belum gue minum itu Apalagi setelah gue minum Itu tentu saja Akan lebih menguatkan Aroma yang gue minum itu Dari aromanya Sudah Sudah berasa Kalau kopi ini Enak Kita akan coba Bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Dia ada Asamnya dikit Kemudian Pahitnya Tidak terlalu Kuat Kita coba lagi Jadi ada hambarnya Asamnya Pahitnya Bercampur Jadi satu Di dalam kopi ini Enak Enak deh Nah Rupanya kita dapat Biskuit Dapat bonus Biskuit Ini sebetulnya Untuk menetralkan Karena Meminum kopi Yang paling tepat Itu adalah Tidak mencampurkannya Dengan Apapun Misalnya Gula Atau susu Atau campuran Apapun Itu Minum kopi Yang paling pas Nah Ini mungkin Tambahan ini Atau bonus ini Ini semacam Penetral Kalau memang Kopinya terlalu pahit Maka bisa Dinetralin dengan Biskuit ini Bismillahirrahmanirrahim Ini biskuit Biasa Ada mereknya Disini Mudah-mudahan Lo gak liat Enak Kita coba lagi Kopinya Bismillahirrahmanirrahim Gue pernah baca bahwa Minum Waktu minum kopi Yang paling Dianjurkan Katanya Itu diantara Sekitar jam 9 pagi Sampai jam 11 Karena Pada waktu itu Kita sedang Bekerja Sedang nyaman-nyaman Yang bekerja Dan mungkin Membutuhkan Kafein Untuk meningkatkan Semangat Dan juga Untuk Mengeluarkan Atau melahirkan Banyak inspirasi Jadi itu Sebetulnya Kenapa Dianjurkan Antara jam 9 sampai Jam 11 siang Tapi sebetulnya Ya Kalau lo mau Kopi sih Kapan aja Lo bisa lakuin itu Dan Memang kopi ini Sudah Menasbihkan Dirinya Gue pakai bahasa Yang agak Kerenan dikit Menasbihkan dirinya Sebagai Minuman Yang bisa Mendatangkan Semangat Dan juga Bisa melahirkan Sejumlah Inspirasi Satu lagi Gue selalu Minum kopi itu Didampingi oleh Makanan pendampingnya Dan ini Roti Roti bakar Tadi gue pesan Roti bakar Nutella Keju Kita lihat Apa aja isinya Nih Rotinya Ini ada kejunya Di luar Ini ada Nutellanya Nutellanya itu Coklat Dan Keliatannya mereka Sangat royal Dengan coklat Coklatnya ini Banyak banget nih Keliatan banyak Banget Nah Hanya memang Rotinya Teksturnya Seperti tekstur Roti yang biasa Yang umumnya Kita Pesan Di beberapa tempat Jadi Enggak besar Enggak kecil Pas lah Teksturnya Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini bakarnya pas Karena Rasa bekas Bakarannya itu Masih terasa Pas banget Empuk Dan Ada crispy Karena memang Bekas Dibakar Sengaja Masih terasa Terasa Mereka pas banget kopinya rasanya gak enak kalau gue gak ngabisin cuma kalau kita ngopi pada umumnya bukan seperti minum air putih yang langsung habis gitu tapi ada jeda, kemudian ada diskusi ada ngobrol-ngobrol dengan orang lain mungkin juga ada update status dan berbagai macam kegiatan lainnya yang bisa dilakukan sembari lo ngopi nah gue berusaha ingin melakukan itu sebetulnya, tapi karena gue lagi mereview kopinya jadi gue coba sebanyak-banyaknya kopinya mana tahu minuman pertama gue tadi yang pertama tadi itu beda rasa kopinya dengan tuangan kopi-kopi berikutnya nah ini makanya gue coba nih masih sama atau enggak masih sama gue harus terima kasih sama baristanya yang sangat pandai meracek kopi ini enak banget karena karena piringnya ini piringnya kecil dan menurut gue cocok kalau gue minum kopinya seperti yang biasa gue minum seperti cara yang biasa gue minum gue habisin dulu ini biskuitnya cuma sayangnya masih terlalu kurang ceper nih kurang melengkung nih piringnya tapi boleh sedikit kita coba gue selalu menyukai cara minum seperti ini ini cara minum yang menurut gue luar biasa jadi orang tua dulu itu enggak salah banget mewarisi cara minum seperti ini kenapa karena cara minum seperti ini kalau dulu mungkin panas-panas dihidangkannya itu mendinginkan masuknya ke dalam mulut juga pas dan kita nyerumputnya itu itu pas banget jadi tarikan kopi masuk ke mulut itu pas sehingga rasa kopi yang benar-benar ingin kita nikmati itu berasa benar dan cara ini memang mungkin sekarang kelihatan Nora kelihatan lo maruk gitu tapi sebenarnya cara ini paling luar biasa dan gue enggak bakal mundur enggak akan meninggalkan cara ini dalam cara gue untuk menikmati kopi kalau lo mau belajar tradisi orang minum kopi lo mesti datang ke kedai-kedai kopi di kampung-kampung tempat-tempat mereka ngopi lihat cara mereka menikmati kopi cara mereka menikmati kopi itu cara yang turun-temurun bukan sesuatu yang dipelajari mereka belajar dari alam dari pengalaman dan itu secara turun-temurun diwarisi kepada mereka dan cara umumnya yang mereka gunakan itu cara seperti ini gue pernah lihat bahwa salah satu teknik meminum kopi itu mesti tarik lalu goyang-goyang di dalam mulut itu nah itu baru berasa nanti kopinya enak banget gue masih di kopi bos seruduk ibnu jangan lupa bahagia salah satu makanan ringan rada berat disini itu ada mempe ini dia mempe palembang gue gak tau gimana rasanya apa sama gak sama mempe palembang yang dari palembang sana kita cobain dulu sedikit ini boleh dicobain kalau lihat dari teksturnya sih tekstur mempe ya ini cuma kita coba cocol ini kuahnya gak kental gak terlalu cair juga pas lah kuahnya sih gak terlalu pedas rasa mempe sebagai makanan dari palembang itu masih ada masih kuat lah rasanya gitu jadi kalau kita merem disuguhi ini kita masih bisa bilang kalau ini itu mempe itu dia mempe gue masih di kopi bos gue masih bareng Rafika dan tadi gue sudah minum kopinya kopi kerinci itu enak banget rasanya kemudian rotinya juga enak cara bakarnya juga pas sehingga semuanya menjadi enak dan gue sudah kasih tau lo bagaimana suasana di kopi bos ini luar biasa nyaman lo rugi banget gak datang kesini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Rafika terakhir terima kasih banyak sama yang sudah share sama yang sudah ngasih komentar sama vlog gue ini dan yang sudah ngasih subscribe dan jangan lupa gue gak henti-hentinya mohon kepada lo minta sama lo semua untuk subscribe karena subscribe itu gratis gak lo bayar gak usah ngisi form pokoknya gratis tinggal lo pencet aja tombol subscribe dan satu lagi jangan lupa juga pencet tombol loncengnya karena dengan itu akan memotivasi gue untuk membuat vlog-vlog lainnya dan memotivasi gue juga untuk mengabarkan memberikan informasi tentang tempat-tempat makan dan kopi lainnya ada yang ulang tahun selamat ulang tahun buat yang ulang tahun semakin seru tempat ini cocok banget untuk yang raja yang ulang tahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati